Pemirsa Rapat Kerja Komisi 1 DPR RI bersama dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dihadiri Panglima TNI, Jendral Andika Perkasa dan Kepala Staf Angkatan Darat, Jendral Dudung Abdurrahman. Tak hanya kompak datang bersamaan, Andika dan Dudung kompak menyambut hangat saat Prabowo menggambit tangan mereka untuk saling bersalaman. Inilah momen saat Panglima TNI, Jendral Andika Perkasa dan Kepala Staf Angkatan Darat, Jendral Dudung Abdurrahman turut menghadiri rapat kerja dengan Komisi 1 DPR RI di Gudung DPR RI Senayan Senin kemarin. Posisi duduk Andika dan Dudung nampak mengapit Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto. Yang menarik, usai mengikuti rapat Prabowo kemudian secara tiba-tiba meraih tangan Andika dan tangan Dudung. Disaksikan peserta raker, tangan mereka kemudian saling mengenggam dengan wajah sumringnya. Aksi spontan Prabowo ini seolah-olah ingin menunjukkan kepada publik bahwa hubungan antara Jendral Andika Perkasa dan Jendral Dudung Abdurrahman baik-baik saja, hangat dan tetap solid. TB Hasanuddin, anggota DPR Komisi 1 bahkan menegaskan bahwa tidak ada masalah antara Panglima TNI dan KASAT. Memang tidak ada. Saya sudah berbicara baik dengan Panglima TNI maupun dengan KASAT. Saya jamin tidak ada masalah bahwa ada perbedaan-perbedaan dalam diskusi dan kemudian dalam aplikasi di lapangan itu hal-hal yang biasa. Rapat kerja Komisi 1 dengan Menhan dan sejumlah petinggi TNI kemarin membahas anggaran 2023 dan digelar secara tertutup. Dari Jakarta, Ayu Pratiwi dan Guntur Julkarnayan, AI News melaporkan.